Aksi jarak sedikit Hari-hari memang untuk tersangka ini tinggal satu atap, satu rumah Bersama kedua orang tuanya yang menjadi korban Untuk sementara pengakuan tersangka motifnya mendapat seperti bisikan gaib Yang menyampaikan bahwa orang tuanya adalah dajal, pendosa dan harus dibunuh Atas dasar itu tersangka melakukan perbuatannya Kejadian tepatnya sekira jam 1 dini hari sampai dengan jam 2 dini hari Yang pertama dibunuh adalah ayah kandungnya, kemudian baru ibunya Setelah membunuh pengakuannya dia mandi di sungai Kemudian alat untuk membunuh yaitu berupa parang Dibuang di sungai Dibuang di sungai Dibuang di sungai